Itulah keputusan untuk tetap mensyukuri dan menikmati Apapun yang masih ada, walaupun gak seberapa Tapi kalau yang gak seberapa itu kita syukuri Yang gak seberapa itu akan ditambah lagi dan lagi dan lagi dan lagi Saya mau kasih lihat Dua artikel Dari Pemberitaan yang Mbak Mary bisa lihat Dan Resapi dulu, ini artikelnya Oke Yogyakarta jadi provinsi termiskin di Pulau Jawa Tapi penduduknya paling bahagia Meski miskin orang Yogyakarta bahagia dan panjang usia Oke You digest it Pertanyaannya Saya akan ke Jogja setelah podcast ini Langsung Karena kita akan host ASEAN Tourism Forum Dimana 10 negara ASEAN ditambah China South Korea, Japan, India, and Russia Akan kumpul untuk bicara masa depan pariwisata dunia Termasuk ASEAN Dan Jogja ini terpilih karena Jogja destinasi super prioritas Dan juga destinasi wisata unggulan Dimana Okupansi hotel itu gak pernah turun dari 90an persen Dan kalau lagi liburan selalu penuh 100% Melihat artikel tadi yang saya tunjukkan Setujukah seorang Mary Riana Bahwa money cannot buy happiness Setuju Menurut saya money cannot buy happiness Kalau itu menurut happiness definisi saya ya Bahwa uang itu gak akan pernah bisa membeli kebahagiaan Kalau kebahagiaan itu adalah sebuah perasaan berdasarkan keadaan Artinya kan kalau punya uang Keadaannya rumah jadi kaya Akhirnya bisa bahagia Menurut saya itu gak Karena bagi saya bahagia itu sebuah keputusan Gak berdasarkan keadaan Dan uang itu mungkin bisa mempengaruhi keadaan Tapi uang itu bagaimanapun juga ya Tetap keputusan untuk bahagia ya Di orang itu Bagaimana orang itu bisa bahagia Dan definisi bahagia untuk dia seperti apa Iya Jadi setuju Dan definisi kebahagiaan menurut Mary Riana Buat saya bahagia itu adalah ketika saya bisa Bersyukur Mensyukuri dan menikmati Apapun juga yang hidup berikan kepada saya Dan ini satu hal yang sudah menjadi keputusan saya Dari sejak dulu saya belum punya apa-apa Dari 20 tahun yang lalu ketika waktu itu di Singapura Karena kalau terus terang saya yakin Pasannya juga pasti pernah ngalamin dan ngerasain ya Gak punya uang, hidup keterbatasan Itu di awal Saya sempat menyalahkan keadaan Sedih bersungut-sungut Dan ketika kita kekurangan kan Kita cenderung untuk marah Menyalahkan Karena kita menyalahkan akhirnya kita mulai menuntut Banyak orang itu mungkin gak bahagia karena Apa yang mereka dapatkan mereka gak puas Akhirnya mereka menuntut Gaji gak cukup lah Uang gak cukup lah Ini gak cukup lah Dan itu yang akhirnya menodai Usaha dan apapun juga yang kita lakukan dalam hidup ini Nah jadi pada saat itu Saya memutuskan untuk bisa lebih Mengapresiasi apa yang saya punya Walaupun saya harus ngumpet-ngumpet Makan roti di toilet semasa kuliah Tapi setidaknya saya masih bisa kuliah Ada begitu banyak orang di luar sana yang gak pernah merasakan Rasanya duduk di bangku kuliah Harus saya syukuri Walaupun saat itu saya harus Merantau Jauh dari orang tua Hidup sendiri Tapi saya masih punya orang tua Mereka masih hidup Mereka masih ada Jadi harus saya syukuri Dan itulah keputusan untuk tetap Mensyukuri dan menikmati Apapun yang masih ada Walaupun gak seberapa Tapi Kalau yang gak seberapa itu kita syukuri Yang gak seberapa itu akan ditambah lagi Dan lagi Dan lagi Jadi definisi Buat saya bahagia adalah Ketika saya bisa Bersyukur Mensyukuri dan Menikmati Apa yang hidup Ijinkan untuk terjadi Sampai hari ini Kebahagiaan adalah bersyukur Betul Terima kasih Terbaik Thank you Sukses terus buat Pak Sandi Sukses Terima kasih Dan mudah-mudahan Lebih banyak jutaan orang Indonesia Yang Menggapai mimpinya bersama Mary Riana Group Amin Dan semakin banyak Friends of Mary Riana Termasuk Pak Prabowo Hadir disini Amin 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 Thank you Terima kasih Sehat selalu Terima kasih 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 Terima kasih